Intro Di sisi jalanan mulai beraksi Seliring laraku kehilanganmu Berintis sendiri di telang deru kotamu Walau kini kau telah tiada tak kembali Namun kau tak menghadirkan senyummu abadi Ijinkanlah untuk aku selalu pulang lagi Pemirsa Kampiun saat ini saya sedang berada dengan seorang legenda bulu tangkis Kalau kalian growing ya, tumbuh di era 90-an, akhir 80-an Pasti mengenal satu sosok ini Nah ini yang menarik buat saya Dia adalah salah satu bulu tangkis legenda Dan sekarang tetap mendedikasikan hidupnya untuk bulu tangkis Dia adalah seorang bambang Suprianto, alho mas, apa kabar? Baik luar biasa Oke, dan saya merasa senang sekali punya kesempatan bisa ngobrol sama Mas Bambang saat ini Sekarang kan secara udah tidak bermain Tapi fokus menjadi seorang pelatih Nah, sejak kapan sih mengakhiri karir sebagai seorang pembulu tangkis? Selama masih di Platnas itu 2004 Oh 2004 ya, masih tahun 2000-an Tetapi main kecuaraan yang resmi untuk kelas nasional Lebih ada gengsi juga Itu di PON 2008 Setelah memutuskan untuk gantung raket Di 2008 itu apakah langsung berkiprah sebagai seorang pelatih Atau istirahat dulu, istirahat orang Jawa, le-le-le dulu nih Sebenarnya dari 2004 itu saya langsung melatih Oh, dari 2004 itu sudah langsung melatih ya? Benar Sepanjang karir nih, selama menjadi seorang pelatih Pasti kan punya apa ya? Melihat yang dilatih ini Apakah ada yang seperti saya dulu nih? Secara garis besar Kita dari mantan pemain Dan sekarang jadi pelatih Kita mempunyai dalam arti itu Kita mempunyai keistimewaan untuk melihat pemain-pemain muda Bakat seperti itu ya? Bakat ya, istilahnya mungkin dari usia 9, 10 tahun Nah, pencarian bakat ini Kalau kita nggak bisa melihat secara Lebih dari awal lah istilahnya Nah, itu kadang-kadang banyak pemain-pemain yang kita pilih Baru setahun, dua tahun Oh, ternyata kemampuannya cuma segitu aja Oke, untuk sejarah Mas Bambang sendiri dengan PB Jaya Raya Seperti apa ini dulu? Mulai karir saya sekitar tahun 85 85 ya? 85 ya, waktu itu saya masih kelas 3 SMP Saya isinya hijrah ya Dari Solo ke Jakarta Masuk pelatnas di Tunggal Putra Oh, Tunggal Putra Nah, tapi karena waktu itu kan Pratama Pratama itu jadi usia 8, 19 tahun Waktu yang dulu ya Bukan seperti sekarang ini Kalau sekarang ini mungkin 15, 16 udah bisa masuk Pratama Di kejuaraan Junior, saya bisa main merangkap Tunggal Putra dan Ganda Putra waktu itu Oke, luar biasa Dan masuk pelatnas, fokus di Tunggal Putra sebenarnya Awalnya fokus di Tunggal Putra ya? Itu di tahun berapa tuh Mas Bambang? Itu saya masuk 89 Nah, setelah tahun 91 itu Apakah tetap di konsisten di Tunggal Putra Atau langsung alihkan ke Gandaan? 91 masih sampai 92 Ya, kebetulan Edi Hartono mengundurkan diri Terus akhirnya Mas Bambang menggantikan Ya, saya dicoba, dicoba dulu Dicoba ada beberapa kejuaraan sama Rudy Gunawan Boleh cerita sedikit sejarahnya waktu itu? Jadi memang saya bilang luar biasa ya Kalau kejuaraan bergu sekelas Thomas Cup Mau main di mana saja Ya, itu luar biasa Salah satu tuh tegangnya luar biasa Mulai awal sebenarnya tahun 94 94 ya? Ya, yang sudah hampir 10 tahun Pas 10 tahun itu Indonesia nggak menjuarai Thomas Cup Istimewanya waktu itu itu Sampai 2002 Kita mempertahankan Thomas Cup Dan memecahkan rekor 5 kali berturut-turut Wow, luar biasa Dan salah satunya saya sendiri Di tahun pertama 94 96 Tapi 98 saya di Max Double 2000 saya masih di Max Double 2002 saya masuk lagi ke tim Thomas Cup lagi Ini menjadi satu hal yang menarik buat saya Karena biasanya Seperti katakan The Minions nih Ini mereka kan di usia muda Menggempur sekarang Bahkan mereka ada di peringkat satu dunia Nah, kalau untuk ukuran seperti Hendra dan Aslan ini seperti apa nih? Itu kan bisa dibilang mereka udah pasangan veteran Tapi performa mereka ini kira-kira seperti apa ini? Ya, saya kira untuk beberapa pertandingan terakhir ini Dia performanya bagus terus ya Minimal dia hampir finalis sama juara Ya, kalau ada beberapa Minion kalah Yang juara Hendra sama Aslan Ada beberapa kejuaraan begitu di Australia All England ya Mereka berdua dapat ya Itu luar biasa sih Luar biasa sekali Saya kira luar biasa sekali Kelas seumur Hendra yang mungkin 35-36 tahun Masih bisa juara di kelas super series Kalau enggak ya premiere Super series saya kira itu Dari sisi seorang pemain Keluarga seperti apa Mas? Keluarga saya bilang sangat mendukung sekali Keluarga besar saya yang di Solo ya Sangat mendukung sekali kakak-kakak saya Orang tua sekaya Istri juga mendukung saya Mendukung tetap ya Apakah akan ada generasi penerus? Sekitar ini masih ada satu Saya usia 15 tahun 15 tahun ya Tapi kelihatannya mau ke pemain ganda Oh pemain ganda Siapa tahu masih bisa ikut orang tuanya lah Mengikuti jejak orang tua ya? Ya, benar Harapan seorang Mas Bambang untuk Belutangkis Indonesia seperti apa? Prestasi harus jauh lebih bagus lagi Nah, ini masih ada beberapa Misalnya PR ya Pekerjaan dari PBSI Tidak hanya memfokuskan di pelatnasnya sendiri Tapi harus terjun ke klub-klub Atau ke daerah-daerah Nah, biar ada regenerasi terus Tidak putus saya kira Mas Bambang, terima kasih Punya waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kita Tetap melatih Menghadirkan bibit-bibit baru buat Indonesia Thank you Terima kasih Oke Sahabat Kampiun Kita akan kembali lagi Dengan MVP kita Most Vailable Player Siapa sih dia? Tetap di Kampiun